Intro Sebanyak 5 ekor burung merak hasil serahan masyarakat yang dititipkan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur yang dilepas liarkan di kawasan hutan lindung yang ada di Gunung Sigogor, Desa Pupus, Kecamatan Ngebel, Ponorogo 5 burung merak yang dilepas liarkan ini sebelumnya dikembang biarkan oleh warga Madiun Jawa Timur Karena di Ponorogo mulai langka, akhirnya BKSDA Jawa Timur bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Ponorogo melepaskan 5 burung tersebut agar populasinya tidak punah Tak hanya burung merak hijau yang dilepas liarkan Namun seekor burung elang Jawa atau Nisaitus Bartelsi juga dilepaskan ke habitat alaminya di kawasan hutan lindung Gunung Sigogor Burung berusia 1 tahun ini sebelumnya dipelihara oleh warga Sidoarjo dan dititipkan di BKSDA Jawa Timur Karena dari data di Yayasan Konservasi Elang Indonesia tahun lalu populasi burung yang dianggap identik dengan lambang negara Indonesia Garuda ini jumlahnya tidak lebih dari 435 pasang Akhirnya burung elang dilepas liarkan untuk kepedulian satwa Elang ini hasil serahan dari masyarakat dari Sidoarjo Mas Jawa Timur Usianya sekitar 1 tahun Kalau kesiapannya sendiri? Kesiapannya sudah bagus sekali Jadi ketika kita rehabilitasi di sini, kita kenalkan dengan makanan di sini Bahkan dia sudah bisa nangkep bajing yang ada di luar kandang Kalau jenis kelaminnya apa ini? Jenis kelamin diperkirakan jantan Harapannya dengan pelepasannya dilakukan hari ini? Harapannya elang ini akan mengisi ruang yang kosong di kawasan Cigogor Dan dia akan menjadi penghuni Cigogor dan berkembang biak di sini Menurut Ketua Yayasan Konservasi Elang Indonesia yang bekerja sama dengan BKSDA ini Sengaja memilih hutan lindung yang memiliki luas 27,9 hektare ini Karena selain kondisi geografis yang masih alami, di hutan ini juga ditemukan habitat serupa Tujuan kita adalah dalam rangka bagaimana caranya meningkatkan populasi Dari satwa-satwa yang sitaan, yang kemudian kita kembalikan ke alam Kalau ini, kita namakannya konservasi ex situ, linked to in situ Artinya memang penangkaran-penangkaran yang dilakukan oleh masyarakat Dan lembaga konservasi, ini dikembalikan ke habitat alamnya Sebagai bentuk wajiban dari para penangkar dan dari pengelola kebun binatang tersebut Untuk meningkatkan populasi di alam Sementara untuk memantau perkembangan burung yang baru berusia 1 tahun Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati telah bekerja sama dengan pihak perhutani Kepolisian TNI dan masyarakat Untuk terus mengawasi burung langka ini agar tidak ditangkap pemburu liar maupun predator hutan Dari Ponorogo, Sumarno, Garda TV Asyarakat sub indo by broth3rmax Kepolisian TNI dan morewa Kepolisian TNI dan menurutan Dari Ponorogo, Sumarno, Tim Bang Z Dan menurutan, matah, saya maka selanjutnya Dari Ponorsi lapror 200, seranjutnya Terima kasih.